Pemirsa pemerintah tidak terburu-buru untuk menyatakan transisi memasuki endemi. Meski beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memperkenankan masyarakat untuk membuka masker di ruang terbuka, namun terdapat berbagai indikator yang menjadi pertimbangan khusus mengapa Indonesia tidak serta-merta menerapkan normalisasi endemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin baru-baru ini mengatakan Indonesia tidak dapat mengambil keputusan sendiri mengenai penentuan pemberlakuan normalisasi endemi. Oleh karena pandemi COVID-19 menjadi penyakit yang mewabah secara global, sehingga perlu pertimbangan dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang menyempakati bersama dengan para pemimpin negara-negara besar. Meski begitu, Indonesia secara bertahap mendidik masyarakat untuk dapat mempertimbangkan sendiri terkait kebutuhan penggunaan masker yang sedianya demi kenyamanan. Seiring perkembangan dalam mengatasi pandemi COVID-19, di Indonesia terus membaik. Rencana pemerintah mengubah status pandemi menjadi endemi juga terdapat sejumlah pertimbangan yang tentunya melibatkan sejumlah pihak, termasuk memindahkan tanggung jawab soal menjaga kesehatan kepada masing-masing individu. Pertimbangan kami dari sektor kesehatan merasa cukup yakin bahwa sudah bisa dibuat keputusan transisi dari pandemi menjadi endemi. Tapi balik lagi, keputusannya bukan hanya pertimbangan kesehatan saja, ada pertimbangan ekonomi, politik, sosial, budaya. Yang kedua, kalau pandemi sifatnya berubah, tidak bisa seorang presiden memutuskan sendiri untuk negaranya. Karena ini harus menjadi kesepakatan antara pimpinan-pimpinan negara-negara besar di dunia. Dari sektor kesehatan, Budi menerangkan setidaknya situasi COVID-19 berada pada transmisi level 1 selama 3 bulan berturut-turut. Laju penularan COVID-19 atau reproduction ratenya berada di bawah angka 1 persen selama 3 bulan berturut-turut dan 70 persen dari populasi telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Namun demikian, kata Budi, dari sejarah pandemi yang pernah terjadi, keputusan endemi tidak serta-merta menitik beratkan pada sisi kesehatan. Melainkan ada pertimbangan dari sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya di dalamnya.